Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puas Ramadan bagi yang menjalankannya, dan selamat harti kartini bagi seluruh kartini maupun kartono media yang hadir pada press briefing mingguan hari ini, 21 April 2022. Seperti biasa, press briefing difasilitasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Ketua Besar Teguh Faijasha, yang kali ini didampingi oleh narasumber lainnya, yaitu yang pertama, yang sudah kita tunggu-tunggu tentunya, Koshyar Paji 20 Indonesia, Bapak Duta Besar Dian Trian Syahjani, juga ada Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Koshyar Paji 20 Indonesia, Bapak Hari Prabowo, dan ada juga Bapak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI. Mengawali acara ini, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan indikasi topik yang akan dibahas atau ditanyakan dalam press briefing kali ini. Pertanyaan tersebut akan saya bacakan di awal question and answer. Dan baiklah untuk efektifnya acara ini, kini saya persilakan kepada Bapak Juri Bicara untuk langsung memfasilitasi press briefing pada hari ini. Kepada Bapak Duta Besar Teguh Faijasha, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Apung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan media pada siang hari ini, secara virtual tentunya. Saya juga ingin mengucapkan selamat hari-kari ini bagi rekan-rekan serikan di pemberitaan yang bergabung di media camp. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita ada dua narasumber. Pertama, Bapak Duta Besar Tiansyah Jani, Pusir Pajitwenti, yang akan berbagi sedikit oleh-oleh dari hasil lawatannya ke dua benua, Amerika Serikat Gawad Kibunan Amerika dan ke Eropa. Dan selanjutnya akan juga ada informasi terkait pelindungan WNI dari Pak Yudha. Dan untuk menghemat waktu, kita segera mengundang Pak Triansyah untuk berbagi take away dari hasil kunjungannya tersebut. Silahkan, Pak Triansyah. Terima kasih, Pak Jubir, Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pikir saya juga harus mengucapkan Pak Dirjen dan Mas Apung untuk memberi keselamat pada para Kartini-Kartini media kita. Selamat hari Kartini. Maybe I go straight to the point. Seperti biasa, Pak Jubir, perkembangan G20, pertama mungkin saya mohon maaf pada teman-teman media, I've been missing in action untuk beberapa waktu karena memang melakukan perjalanan yang cukup melelahkan. Namun demikian, paling tidak saya akan sampaikan kira-kira apa yang terjadi dalam lawatan tersebut. Tapi sebelumnya mungkin... Ini umur nggak ada, kan ya? Nggak kelihatan, Pak. Tunggu, tunggu. Ini kayaknya ada storing. Oke. All right. Mungkin sebelumnya saya akan sedikit update mengenai perkembangan pertemuan-pertemuan G20 yang telah dilaksanakan dalam masa presidensi Indonesia. Seperti pernah kita sampaikan sebelumnya, ada kira-kira 438 pertemuan, 184 pertemuan formal dalam presidensi Indonesia, dan tentunya ada 254 kegiatan-kegiatan. Kalau boleh, Mbak Fathia, VOR, mungkin bisa di-mute kali ya. Storing terus suaranya. Bisa di-mute nggak ya? Anyway, sepanjang Maret-May 2022, terdapat 122 kegiatan pada presidensi G20 Indonesia terdiri atas 61 main meeting dan 61 side event road to G20. Jadi cukup banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai work stream, Sherpa Track maupun Finance Track Indonesia. Dan ini alhamdulillah dihadiri oleh semua anggota G20 maupun invited guests dan invited organization. Saya terisbawahi lagi semua hadir dan berpartisipasi. Ini satu poin yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Nah, terkait dengan hasil lawatan kunjungan saya ke New York, Washington, dan Genewa, dimaksudkan pertama kunjungan ke New York tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan program dan prioritas Indonesia dalam pertemuan PBB, Sidang Majelis Umum PBB. Jadi ada resolusi PBB yang mengharuskan, Sherpa Presidensi pada saat keketuanya menyampaikan presentasi kira-kira prioritas apa yang menjadi fokus Presidensi G20. Dalam kaitan ini, seluruh anggota PBB hadir. Dan pada saat pertemuan tersebut, telah saya sampaikan tema kita recover together, recover stronger, dan tentunya tiga prioritas utama kita, which is global health architecture, digital transformation, dan energy transition. Banyak yang ingin bicara, tapi karena keterbatasan waktu, terdapat sejumlah negara yang menyampaikan, baik dalam bentuk grouping maupun dalam bentuk negara pribadi, dan ada banyak negara yang tidak sempat menyampaikan pandangannya, menyampaikan melalui statementnya melalui website UN atau PBB. Yang pasti, yang kami catat adalah dukungan yang sangat besar semua negara anggota PBB terhadap Presidensi Indonesia dan prioritas-prioritas serta tema yang diusung oleh Indonesia. Ini suatu faktor yang sangat penting yang ingin saya garis bawahi. Selain kunjungan saya untuk menyampaikan prioritas Indonesia di mimbar sidang majelis umum, kami juga melakukan berbagai pertemuan-pertemuan dengan Sherpa UN, Sherpa Amerika, Sherpa Argentina, Sherpa World Bank, IMF, dan banyak Sherpa-Sherpa lainnya supaya kita menyampaikan pandangan-pandangan kita dan arah kita ke depannya yang ingin bagaimana. Yang menarik juga adalah kunjungan tersebut memang kita manfaatkan untuk bertemu dengan berbagai organisasi internasional dalam rangka mendorong apa yang kita inginkan yaitu adanya concrete deliverables pada saat Presidensi Indonesia tersebut. Dan Alhamdulillah, sejumlah 31 pertemuan telah kita lakukan, 18 pertemuan dengan organisasi internasional, antara lain PBB itu sendiri dengan Presiden Sidang Majelis Umum PBB, IMF, World Bank, UNDP, UNICEF, WIPO, Gavi, UNITATE, WHO, Global Fund, ITC, ITU, ANGTED, World Economic Forum, ILO, WTO, UNDP, UNICEF, dan lain-lain organisasi internasional lainnya. Di samping itu kita juga melakukan pertemuan dengan private sector, chamber of commerce, philanthropist, karena yang kita inginkan dalam concrete deliverables adalah program-program atau proyek-proyek yang sifatnya konkret dan melibatkan seluruh stakeholders, bukan hanya pemerintahan, tapi organisasi internasional, philanthropist, maupun private entities atau private sectors. Nah ini yang kita maksudkan. Jadi kami memang bertemu dengan berbagai organisasi, perusahaan-perusahaan maupun wakil-wakil dari perusahaan-perusahaan yang berada di kedua benua tersebut, di Amerika maupun di Eropa. So the effort is to find concrete deliverables, dan alhamdulillah dari kunjungan tersebut kita telah mengidentifikasi beberapa, cukup banyak concrete deliverables yang tentunya akan dibahas lebih lanjut dengan keseluruhan anggota G20 dalam format Shusherpa maupun dengan chair masing-masing multi-group. Intinya diharapkan nanti akan menjadi bagian dari outcome Indonesia pada saat akhir keketuan Indonesia tersebut. Concrete deliverables tentunya kita fokuskan pada sektor-sektor kesehatan, sektor digital, sektor energi, yang merupakan tiga prioritas Indonesia tersebut. Dan insya Allah juga pada berbagai sektor-sektor lainnya yang kiranya akan dapat memberi impact terhadap perekonomian dunia. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah dalam kunjungan saya ke New York, kita juga sempat melakukan pertemuan dengan Small Island Development State, CARICOM, EIF, maupun grouping yang selalu terlibat dalam G20, yaitu Sri Chi yang diketuai oleh Singapura, untuk menyampaikan pandangan-pandangan dan menarik juga harapan-harapan dan ekspektasi mereka terhadap presidensi Indonesia. Intinya dalam presidensi G20 kita ini, kita ingin menunjukkan sekali lagi bahwa kita transparan, bahwa kita impartial, bahwa kita ingin mendengarkan semua pandangan-pandangan semua negara untuk dapat kiranya kembali lagi mendorong apa yang kita selalu dengungkan, yaitu prinsip inklusifitas. Intinya kita ingin semua terlibat dalam G20, dalam arti kata mendapatkan manfaat dari presidensi Indonesia, yang juga tentunya berfokuskan pada kepentingan-kepentingan negara berkembang. Dan Alhamdulillah, apa yang kita lakukan dengan mengundang Pacific Island Forum dan CARICOM mendapat apresiasi banyak negara-negara PBB, karena untuk pertama kalinya presidensi G20 mengundang mereka, karena mereka adalah part of the discussion, and they should also be part of the solution. Nah mungkin sekilas Pak Cupir, kira-kira hasil kunjungan, kalau nggak kami bisa statement kami ini bisa satu jam sendiri, nanti nggak ada waktu untuk tanya-tanya-jawab. Jadi anyway, kira-kira gitu teman-teman media, dan mungkin saya siap nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut lagi mengenai hasil kunjungan tersebut. Tapi basically yang kita ingin melakukan adalah kita membuka channel of communication dengan semuanya, kita melakukan lobby-lobby, pertemuan bilateral pada setiap level, apakah itu Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Sherpa, Ko-Sherpa, atau Deputi Finance dan Central Bank Governors. So that's the point of the whole ID. Kira-kira itu Pak Jibir, terima kasih. Terima kasih Pak, Degas Rian. Nggak apa-apa kok sebenarnya Pak, mau satu jam juga. sharingnya Pak, terlihat. Selanjutnya saya mengundang Mas Yuda untuk berbagi satu informasi terkait pelindungan WNI. Terima kasih Pak Jibir. Yang kami menghormati Pak Dijeni DP, Pak Dubes Tiansar Jani, rekan-rekan KMLU, dan juga teman-teman media. Ijinkan pada kesempatan siang hari ini, kami ingin sharing satu kasus yang sedang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI kita yang ada di Penompen terkait dengan keluarga negara kita yang diperkerjakan secara tidak prosedural di perusahaan-perusahaan kasino atau judi online di Kamboja. Kasus ini memang sudah menjadi perhatian banyak pihak. Kami di Kementerian Luar Negeri mendapatkan pengaduan dari masyarakat, keluarga, dan juga keluarga negara kita yang bekerja di kasino atau judi online di Kamboja. Kami mencatat ada peningkatan kasus yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, terjadi dua kasus besar yang melibatkan 117 WNI kita di sana yang bekerja. Ini kasino dan judi online. Pada triwulan pertama, tahun 2022 saja, sudah ada lagi 71 kasus. Sehingga total sejak tahun 2021, ada 188 WNI yang menjadi korban. Ini kami menduga merupakan fenomena gunung es. Angka sebenarnya mungkin dapat lebih besar. Modus yang digunakan, antara lain korban berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jakarta, Jawa Barat. Para korban dijanjikan oleh caro pelekut untuk bekerja sebagai customer service di berbagai macam perusahaan startup yang ada di Kamboja. Kemudian persyaratan kualifikasi yang diperlukan sangat-sangat ringan dan kemudian dijanjikan penghasilan yang sangat besar. Para korban kemudian diberangkatkan dari Jakarta langsung menuju penompen transit di Singapura. Setibanya mereka di Kamboja, mereka kemudian dieksploitasi untuk bekerja di berbagai macam perusahaan atau judi online, antara lain itu memasarkan produk investasi cryptocurrency dengan klaim-klaim return of investment yang tidak berdasar dan juga berpotensi scamming. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan modus penjiratan hutang, depondage, memperlakukan jam kerja yang eksesif, pembatasan ruang gerak, dan juga pembatasan komunikasi dan juga beberapa melakukan proses kekerasan kepada bagian negara kita. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI Penompen. KBRI Penompen telah berkoordinasi dengan otoritas tempat antara lain dari KEMLU, dari pihak imigrasi ke polisian dan Alhamdulillah para WNI kita telah dapat diselamatkan dari premis perusahaan masing-masing dan kita bawa ke Penompen. Nah, saat ini juga tim KEMLU dari pusat bekerjasama dengan Barres KEMPORLI telah berada di Kamboja untuk mendukung KBRI Penompen dalam mengidentifasi korban, mendalami informasi, kesaksian, dan alat bukti untuk dapat nanti kita tindaklanjuti penegakan hukumnya di Indonesia. Tim juga berkoordinasi dengan otoritas pedagak hukum di Kamboja untuk kerjasama penanganan kasus selanjutnya. Nah, dari total 188 korban sejak tahun 2021 tersebut, 162 di antaranya telah berhasil dipulangkan ke Indonesia dan insya Allah 5 WNI lainnya, 5 WNI tambahan insya Allah akan kita pulangkan minggu depan, sedangkan yang lainnya masih berproses di Kamboja. Nah, berkaca dari kasus ini kami ingin menyampaikan himbawan melalui teman-teman media agar masyarakat Indonesia berhati-hati terhadap tawaran bekerja ke luar negeri dengan janji-janji yang tidak realistis. Ya, baik dari sisi persyaratan kerja yang sangat ringan dan janji penghasilan yang begitu besar. Hati-hati juga tawaran yang dilakukan melalui sosial media. Kemudian melakukan cross-check terhadap kredibilitas dan kebenaran tawaran pekerjaan tersebut ke instansi yang terkait, antara lain ke Kemenakar, ke BP2MI, maupun ke Bisenakar yang ada di daerah. Kemudian tentunya bekerja ke luar negeri dilakukan sesuai prosedur, sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 mengenai pelindungan pekerja migran dan hubungi hubungi Bisenakar di daerah tersempat maupun UPT BP2MI yang ada di daerah-daerah. Nah, bagi masyarakat yang mengetahui adanya pihak-pihak atau carlo yang memperangkatkan PMI tidak sesuai prosedur, kiranya bisa segera menyampaikan kepada instansi terkait dan khusus bagi WNI kita yang berada di Kamboja, yang memiliki kasus yang sama yang saat ini masih ada di Kamboja, agar segera menghubungi hotline KBRI Penompen yang ada di nomor plus 855-1281-3282. Saya ulangi, hotline KBRI Penompen plus 855-1281-3282. Kita harapkan ya, tentu kasus-kasus ini tidak berulang kembali karena kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dengan lebih efektif ke depannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Mas Yudha. Ada request dari Pak Terian? Ada hal yang akan ditambahkan? Silakan, Pak Terian. Ya, mohon maaf, Pak Jupir. Saya would be remis for me kalau saya tidak sampaikan kira-kira program dalam bulan Maret, April, dan Mei supaya juga dapat diliput oleh teman-teman media, terutama yang akan terjadi April dan Mei ini, karena akan sangat interesting juga. secara singkat, mungkin rekam Maret 2022 terdapat 60 kegiatan yang telah berlangsung. Saya tidak go to detail, tapi tentunya di Finance Track, Framework Working Group on Infrastructure, ada International Financial Architecture Working Group, dan Sustainable Finance Working Group. Di Sharpa Track, ada Education Working Group, Energy Transition, Anti-Corruption, Trade Investment, Industry Working Group, Digital Economy, dan Health Working Group. Dan tentunya Engagement Working Group ada W20 Empower, Business 20, dan U20 melakukan berbagai macam kegiatan. Dan untuk bulan April ini, tercatat, sudah berjalan 29 kegiatan, di mana Engagement Group akan melakukan kegiatan B20 Meeting, The Second G20 Empower Plenary Meeting, Second G20 Empowered Co-Chair Meeting, ada Pra-KTT U20, dan tentunya Finance Track telah melakukan pertemuan pada beberapa hari ini, tepatnya kemarin. Dan tentunya juga nanti akan ada pertemuan-pertemuan tambahan lainnya pada bulan Mei ini, tercatat 45 kegiatan yang akan berlangsung, yang meliputi Working Group, First Tourism Working Group, Second Employment Working Group, Second Development Working Group, dan Second Education Working Group, dan Financial Inclusion di bawah Finance Track. Dan Engagement Group, juga Business 20 akan mengadakan serangkaian kegiatan. Mungkin satu hal yang perlu digarisbawahi juga akan adanya workshop on G20 Toolkit on Digital Skill Measurement, G20 Water Dialogue and Workshop of CSWG. Saya juga ingin menggarisbawahi bahwa di bawah rubrik pariwisata akan ada serangkaian site event yang intinya untuk mendorong kerjasama di bidang pariwisata. Dan antara lain ada Asian Venture Philanthropy Network Conference di Bali, 21-24 Juni, International Wellness Tourism Conference and Festival akan ada di Solo, dan World Conference on Creative Economy akan diadakan di Bali. Ini masih di masa depan, tapi juga untuk menjadi suatu catatan khusus yang kiranya bisa menjadi perhatian teman-teman media. Please, bantuannya juga untuk meliput berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, jadi jangan hanya cuma di level Menteri saja atau Menteri Keuangan maupun luar negeri, tapi juga banyak kegiatan di sektoral ministry yang kiranya patut juga mendapat liputan yang setara. Jadi, mohon digaungkan teman-teman media karena ada banyak yang telah dilakukan di presidensi kita, dan ini diapreciate oleh banyak negara-negara anggota G20 lainnya. Jadi, saya pikir saya tinggalkan itu. Pak Judir, terima kasih. Terima kasih, Pak Dubas Rian. Saya kembalikan Mas Atau. Terima kasih sekali lagi kepada Juri Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Gita Besar, Teguh Pak Jasya, beserta juga di sini dengan Pak Kosherpa, Pak Dubas Dian Transyah Jani, dan juga Pak Yuda, Pak Yuda Nugraha, dan dengan demikian, Presidensi Mingguan Kementerian Luar Negeri kita kali ini sudah berakhir. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan bantuan rekan-rekan media sekalian dalam diseminasi polugri dan kegiatan diplomasi Indonesia. Saya sampaikan sekali lagi bahwa dokumentasi presidensi hari ini akan kami sampaikan segera pada saluran komunikasi reguler kita secepatnya. Baiklah, saya akhiri presidensi kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.